Pemirsa perang hoax masih kerap mewarnai pemilihan legislatif 2019. Partai Perindo pun memberikan strategi khusus kepada para calegnya agar mampu mempersempit ruang gerak hoax yang merugikan perolehan suara. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama jajaran DPP Partai Perindo turun langsung ke setiap daerah untuk memberikan arahan terkait strategi pemenangan, mendengarkan aspirasi para caleg, dan yang paling penting adalah membangkitkan semangat para caleg yang tengah berjuang di setiap dapil. Dalam pebekalan kepada 568 caleg DPR RI Lampung, DPRD Provinsi Lampung, serta DPRD Kota Kebupaten, Ht menegaskan jika mesin partai telah bekerja maksimal untuk memenuhi kebutuhan para caleg sehingga para caleg juga didorong untuk rajin turun ke masyarakat dalam mensosialisasikan diri serta visi misi partai Perindo. Intinya adalah menegaskan strategi apa saja yang perlu dilakukan. Apa yang DPP atau partai lakukan, apa yang caleg harus lakukan. Karena dua-dua penting untuk memaksimalkan perolahan suara. Partai punya kontribusi, caleg juga punya kontribusi. Jadi kedua pihak ini harus bekerja sama, saling mengisi supaya suara yang diperoleh maksimal. Tapi intinya partai memaksimalkan elektabilitas suara. Yang pertama itu yang kedua partai dengan segala aktivitasnya, memudahkan para caleg ya, bekerja untuk semua caleg, supaya mereka bisa memaksimalkan perolahan suaranya masing-masing. Dan juga tentunya memberikan semangat pada mereka ini penting. Dalam berkampanye, caleg Perindo selalu hadir dengan membawa program-program unggulan yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat setempat. Program yang kami lakukan, yang pertama kami ada pembentukan pembuatan sabun, UMKM kami. Yang kedua, kami melatih masyarakat untuk berbudidaya ikan lelek dan patin. Dalam merebut kemenangan di pemilu legislatif April mendatang, partai Perindo terus memperkuat sinergitas mesin partai dengan calon legislatif Perindo. Kerjasama yang apik antara keduanya akan menghantarkan perwakilan partai untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di kursi parlemen. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kalau memang masih ada sekali lagi, kalau Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, silakan saja dilaporkan. Kalau ada anggota gerindu yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Terima kasih telah menonton!